selamat datang kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kita hari ini di webinar POI sering ketiga, bagi teman-teman yang baru-baru gabung silahkan langsung ke kolom chat di sana ada form untuk mengisi daftar hadir pada webinar hari ini ya selamat datang semua, di sana kita lihat ada kalau kita lihat ada Mas Andrea, Mbak Fadlila, Mas Dinar, lalu ada Kak Lucy, dan seterusnya selamat datang semua ya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung silahkan mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat jadi sekadar info ini adalah yang selalu mengikuti webinar POI, pasti ini tahu yang keberapa, ini adalah seri ketiga sebelumnya POI juga sudah mengadakan webinar seri pertama dan seri kedua dengan topik-topik yang sangat menarik dan hari ini kita akan mengadakan seri ketiga, tentunya dalam topik yang cukup menarik juga terkait dengan OpenStreetMark ya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung bisa teman-teman lihat di layar zoom teman-teman, di sana sudah ada QR code, di situ akan ada quick survey quick survey-nya berupa nanti teman-teman silahkan mengisi dari mana asal teman-teman sekarang jadi kalau webinar sebelumnya itu beragam, ada yang mulai dari seluruh Indonesia, kota-kota Semarang, Jakarta sampai dengan pulau, tidak lain sebagainya silahkan diisi agar kita tahu hari ini itu dari mana saja teman-teman semua yang ikut bergabung dengan webinar kita pada hari ini selamat menikmati selamat menikmati silahkan diisi quick survey-nya kalau kita lihat sekarang baru satu orang yang mengisi ada dari Blank PD terus ada dari Jakarta Barat Depok, wah ini masih di area Jawa, pulau Jawa semua biasanya ada dari, kalau Blank PD itu di mana aku kurang tahu ya mohon maaf sebelumnya Gresik ada dari Gresik, halo Gresik terus ya masih ada dari Surabaya oh Aceh, wah keren juga nih, ada yang dari Aceh ya salam Aceh, Mas Andrea Mas Andrea berarti ini ya salam dari Aceh lalu ada oh Mas Andrianya dari Depok dia kasih info, Blank PD itu dari Aceh ya ada dari Bandung terus Tembang di area Jawa Tengah ya ada dari Bali ini ada yang cukup berada di ujung Indonesia ada dari Patu, Papua Barat Bintuni ya ada salam dari Mas Andrea salam untuk rekan dari Blank PD dan Rembang ya selamat datang semuanya jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga silakan mengisi quick survey kita pada slide kedua quick survey itu teman-teman akan diminta mengisi apakah teman-teman sudah pernah membuat 3D Modeling dari data peta karena kurang lebih webinar kita pada hari ini adalah pada sore ini berkaitan dengan 3D Modeling ini kalau kita lihat sudah ada 5 orang yang mengisi dan hampir semuanya belum berarti ada indikasi semoga materi hari ini bisa membuka wawasan ataupun ide bagi teman-teman untuk mengeksplorasi topik hari ini ya sudah 10 orang ini sih belum ya belum pernah ya berarti nanti pemateri kita akan berusaha semuanya-muanya agar bisa membawakan materinya dengan penarik karena emang materi hari ini cukup menarik ya ada satu orang yang sudah pernah ya jadi seperti webinar-webinar sebelumnya sebagian besar webinar kali ini kita akan memberikan materi yang berkaitan dengan bagaimana sih pemanfaatan data WSM di berbagai macam bidang dan di berbagai macam praktisi dan pada hari ini kita akan coba mengeksplorasi melalui pemateri kita hari ini bagaimana sih penggunaan data WSM pada topik 3D Modeling atau 3D Mapping nanti akan sama-sama kita saksikan jangan lupa teman-teman follow akun sosial media POI Indonesia atau POI Perkumpulan OpenSreadmap Indonesia akun Twitter, Instagram dan juga kita ada email serta akun Youtube jangan lupa juga di-share keseruan serta momen-momen pada webinar pada hari ini di sosial media teman-teman dan menggunakan hashtag POI webinar akan segera kita mulai webinar hari ini baiklah sebelumnya perkenalkan saya sebagai host atau moderator untuk webinar hari ini nama saya Anjar Akrimullah saya dari POI Indonesia pada hari ini akan memoderatori webinar kita dengan topik atau tema 3D Mapping jadi topik ini kurang lebih mungkin juga belum begitu familiar namun ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemanfaatan data di OSM bagaimana kita mengutilisasi data OSM untuk kepentingan POI Mapping dan pada hari ini sudah ada pemateri kita Mas Fikiridaya Romance yang akan segera memaparkan materi dan pengalamannya dalam proses pembuatan proses penemuan pengalamannya dalam pembuat 3D Mapping ini baik tanpa memperpanjang kata-kata langsung saya serahkan kepada Mas Fiki untuk segera menyampaikan materinya terima kasih terima kasih Mas Anjar buat perkenalannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya perkenalkan lagi nama saya Fiki dan saya dari OpenStreetMap Indonesia ingin berbagi tentang pemanfaatan data OSM untuk membuat 3D Mapping atau peta 3D Mapping sebentar ya oke mungkin sudah beberapa kali teman-teman mendengar pasti bahwa data OSM adalah data yang bersifat bebas yang bisa dimanfaatkan untuk siapapun dan pastinya gratis nah pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan data OSM itu untuk membuat 3D Mapping secara umum peta peta dikenal sebagai bentuk visualisasi pada bidang yang datar atau 2 dimensi seperti kertas nah dengan kemajuan teknologi saat ini peta dapat pula ditampilkan dalam bentuk yang lebih menarik yakni berupa animasi dan model 3 dimensi salah satu bentuk implementasi peta 3 dimensi adalah untuk menyajikan informasi ketinggian baik itu ketinggian permukaan bumi maupun objek atau kenampakan di atasnya ada beberapa software yang bisa digunakan untuk membuat 3D Mapping beberapa di antaranya adalah ArcGIS KGIS Photoshop Blender dan lain-lain pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software Blender untuk membuat 3D Mapping atau peta 3 dimensi nah bagi yang belum familiar atau mungkin baru tahu Blender saya akan jelaskan sedikit bahwa Blender ini adalah sebuah perangkat lunak atau software grafika 3 dimensi yang bersifat open source jadi bebas digunakan dan perangkat lunak ini biasa digunakan untuk membuat film animasi untuk membuat media cetak 3 dimensi membuat aplikasi 3 dimensi interaktif dan juga bisa dibuat untuk membuat video game kemudian untuk membuat 3D Mapping atau peta 3 dimensi itu jelas kita membutuhkan beberapa data dan yang yang pasti kita membutuhkan data OSM sebagai komponen utamanya nah pada kesempatan kali ini untuk membuat 3D Mapping kita tidak kita tidak perlu mendownload data OSM dari Hot Export maupun dari Overpass Turbo karena dengan bantuan plugin kita bisa langsung mengimport data OSM itu dengan menggunakan software Blender ini nah plugin yang bisa kita gunakan ada 2 yang pertama adalah Blender Chismaster dan yang kedua adalah plugin Blender OSM seperti pada layar untuk setelah di install untuk Blender Chismaster ditujukan seperti pada kotak warna merah sedangkan untuk plugin Blender OSM ditampilkan dalam kotak warna kuning lalu jika ada pertanyaan apa keunggulan dari masing-masing plugin ini dan dari saya lebih merekomendasikan yang mana yang Blender Chismaster atau yang Blender OSM itu akan terjawab di beberapa slide setelah ini kita membahas tentang Blender OSM dulu untuk membuat 3D mapping jelas pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari lokasi kita menentukan lokasi nah untuk plugin Blender OSM caranya adalah kita pilih tombol select pada software Blender OSM yang nantinya akan secara otomatis terhubung dengan web browser teman-teman jadi nanti akan ada tampilan peta OSM satu dunia dan disitu teman-teman untuk mencari lokasi atau wilayah yang ingin teman-teman bikin 3D mapping itu bisa menggunakan zoom out maupun zoom in juga bisa menggunakan kolom pencarian disitu ketika teman-teman sudah menentukan lokasi untuk menjadi wilayah 3D mapping disitu akan muncul kotak copy dan teman-teman harus kembali ke software Blender itu untuk paste jadi teman-teman copy paste koordinatnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan lokasi yang teman-teman inginkan untuk ketersediaan datanya dari plugin OSM ini ada data dari OSM ada data perem ada data image overlay dan ada data GUX sedangkan base map-nya disediakan agi satelit makebook satelit OSM dan lain-lain bisa lihat di layar untuk OSM data juga bisa building bisa bangunan bisa objek air bisa hutan objek nasi lain jalan dan kereta api dan juga dari sekian banyak data yang disediakan itu tidak semua ternyata bisa digunakan jadi ada beberapa yang tidak bisa digunakan nah itu adalah salah satu perkurangan dari Blender OSM tapi ada kelebihan dari plugin Blender OSM ini adalah memiliki pilihan roof shape-nya jadi kita nanti bisa memilih roof shape-nya yaitu flat atau gable oke selanjutnya kita beralih ke plugin Blender Gismaster nah untuk Blender Gismaster sendiri itu kita disediakan web view data yang cukup lengkap dan cukup bervariasi menurut saya sehingga kita bisa memiliki opsi yang lebih banyak untuk menggunakan data yang disediakan disini untuk web geodatanya ada base map ada gate OSM dan ada gate elevasi untuk base map-nya sendiri disediakan citra google OSM Bing S3 dan OSM WMS kemudian untuk elevasinya sendiri saya cukup senang karena ada SRTM 30 meter yang menurut saya cukup bagus ya untuk membuat 3D mapping ini kalau untuk gate OSM ada building highway land use dan lain-lain itu teman-teman bisa lihat bisa bisa di download dalam bentuk node way atau relation jika teman-teman lihat disini juga ada elevasi from object jadi disini teman-teman ketika checklist itu ketika teman-teman mendownload data OSM itu secara otomatis akan menyesuaikan dengan data elevasi yang telah kita berikan jadi yang tumpang tinggi jadi akan menyesuaikan di atasnya itu salah satu kelebihan dari Blender Gismaster plugin Blender Gismaster kemudian step by step untuk membuat 3D mapping dengan menggunakan plugin Blender Gismaster menurut saya hanya perlu 3 step sangat cepat ini adalah step utama yang mungkin ada step-step berikutnya tapi itu hanya opsional jadi hanya ketika teman-teman ingin lebih mempercantik data atau kualitas peta 3 dimensi teman-teman tapi menurut saya 3 step ini adalah sudah mewakili untuk kita membuat peta 3 dimensi yang pertama harus kita lakukan adalah jelas memilih lokasi dan base map berbeda dengan Blender OSM Blender Gismaster ini kita bisa mencari lokasi langsung di software blendernya kalau tadi teman-teman ingat itu kan Blender OSM kita harus dari Blender pindah ke web browser balik lagi ke Blender lagi kalau ini tidak kita bisa langsung ketika memilih base map kita akan langsung ditampilkan peta 1 dunia dan teman-teman bisa menggunakan zoom in zoom out atau bisa langsung search lokasi atau wilayah yang ingin kalian jadikan peta 3 dimensi nah disini saya menggunakan citra Bing dan ya citra Google ya citra Google dan menggunakan eh memilih wilayah di Hongkong sedangkan step kedua itu kita menambahkan data elevasi jelas data elevasi yang saya gunakan adalah SRTM 30 meter bisa dilihat perbedaannya pada gambar nomor 1 dan nomor 2 bahwa nomor 2 sudah memiliki data elevasi jadi daerah perbukitannya sudah jauh sudah memiliki tekstur jadi lebih tinggi daripada wilayah bangunan-bangunan sekitarnya kemudian yang terakhir adalah menambahkan data WSM yang saya gunakan adalah data bangunan nah ketika teman-teman melakukan checklist elevasi from objek itu bangunannya ini tidak akan kaya tempat tinggi itu dia sudah langsung menyesuaikan dengan elevasi yang sudah kita berikan pada step kedua makanya kita harus stepnya benar jadi kita tidak bisa memberikan elevasi setelah download data WSM jadi data WSM kita download setelah kita memberikan data elevasi pada SMAB menurut saya pada gambar nomor 3 sudah bisa kita sebut sebagai kita telah membuat data 3 dimensi atau 3D mapping untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan modifikasi misalnya bentukan bangunannya ingin dibentuk sedemikian rupa untuk menyerupai aslinya dengan memberikan tekstur atau merubah bentuknya atau teman-teman juga bisa memberi efek cahaya matahari atau bayangan contohnya seperti pada layar ini saya melakukan sedikit modifikasi kepada beberapa bangunan teman-teman bisa hanya menambahkan warna bisa juga memberikan tekstur bisa juga bahkan memodifikasi bangunan yang mana itu tidak akan mengubah data OSM bisa jadi teman-teman hanya otak-atik disini saja dan disini saya juga sudah memberikan efek cahaya matahari dan bayangan yang kurang lebih walaupun belum sempurna tapi hasilnya kurang lebih akan seperti ini jadi ada beberapa bangunan yang saya berikan tekstur bangunan dan saya juga beri efek cahaya dan kalau teman-teman perhatikan untuk bangunan yang tinggi juga pasti terlihat ada bayangannya itu yang saya bilang opsional karena masih banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk membuat 3D mapping kita lebih terlihat menyerupai aslinya atau lebih terlihat nyata jadi mungkin kita hanya melihat dua dimensinya jadi kita akan beralih ke software blendernya ini adalah software blender yang saya gunakan dengan data yang sama yang tadi yang saya presentasikan ini adalah hasil dari 3D mapping yang saya lakukan walaupun belum sempurna walaupun belum selesai tapi menurut saya sudah cukup menyesankan kalau bagi saya saya kan biasanya bikin peta dua dimensi sekarang saya memiliki skill untuk membuat peta tiga dimensi menurut saya cukup senang kita juga bisa lihat detailnya sebentar menurut saya detailnya juga cukup bagus dari base map nya dari data OSM nya dan data elevasinya menurut saya sudah cukup bagus sehingga teman-teman tinggal memodifikasi saja bagian-bagian mana yang perlu di perbaiki atau perlu dikembangkan agar lebih terlihat lebih nyata jadi seperti itu oh iya untuk bagiannya itu sendiri untuk blender disk ada di sini kita bisa pilih base map segala macam itu kemudian untuk OSM blender OSM nya ada di sebelah sini dan untuk menghasilkan apa tadi ya bayangan kita perlu render yang lebih detail dan ini cukup lama karena untuk internet juga oke kita beralih lagi kita kembali lagi ke PPT nah ini yang tadi sudah saya janjikan mungkin keunggulan dari kedua plugin ini dan mana yang saya rekomendasikan mungkin teman-teman juga sudah menyadari bahwa saya tadi juga menggunakannya blender disk master kenapa karena web geodatanya lebih bervariasi sedangkan blender OSM sendiri beberapa fitur atau beberapa data yang sudah disediakan itu ada yang tidak bisa digunakan terus habis itu untuk mencari lokasi mencari lokasi pada plugin blender disk master itu bisa langsung dalam satu software ya dari software blender aja kan kalau yang blender OSM tadi kita sempat harus pindah ke web browser baru balik lagi untuk copy pastenya kemudian untuk blender OSM sendiri keunggulannya adalah memiliki fitur pilihan roof shape bisa milih thread atau gable tapi disini bukan saya tidak suka dengan blender OSM karena yang saya gunakan adalah blender OSM yang free teman-teman perlu tahu bahwa plugin blender OSM ini memiliki versi yang premium yang jelas fitur-fiturnya jauh lebih lengkap lagi mungkin daripada blender disk master oke dan satu lagi mungkin saya akan merekomendasikan blender OSM ini ketika data bangunan pada OSM memiliki struktur data informasi yang detail maksudnya gimana maksudnya seperti ini dari 3D mapping kita akan pindah sedikit membahas tentang 3D building jadi pada umumnya mungkin teman-teman sudah beberapa kali yang beberapa kali sudah pernah mendigitasi itu untuk mendigitasi suatu bangunan satu bangunan biasanya akan mendigitasi satu objek digitasi yang kayak gini paling kita menambahkan data building yes atau mungkin kalau survey dikasih nama dikasih building level segala macam nah tapi ternyata kita bisa dengan mendigitasi bangunan yang detail dan ketika kita melihatnya di bidang 3 dimensi itu bentuknya bisa menyerupai aslinya seperti pada contoh yang di atas ini nah mungkin teman-teman melihatnya ini kayak digitasiannya tumpang tinggi gitu kan padahal ini ada tata caranya sendiri untuk membuat seperti ini dan ketika kita melihat tampilan 3 dimensinya bentukannya hampir menyerupai aslinya bahkan saya bilang daripada kayak bangunan sebelah-sebelahnya mungkin adalah bangunan yang digitanya kayak seperti ini ya ya gak salah emang 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 aturannya seperti itu cuman ternyata kita bisa loh mendigitasi yang gak cuman kayak gini aja kita bisa bikin yang sedetail ini nah oh ya untuk teman-teman juga bisa buka osmbuilding.org kalau misalnya teman-teman ingin melihat data-data building osm dalam bentuk tiga dimensi teman-teman bisa oke saya contohkan aja nah ini saya membuka osm building.org bisa dilihat hanya beberapa bangunan saja dia memiliki detail yang baik ya dalam artian ya kebanyakan digitasi building hanya sebatas melengkapi data tapi ada beberapa user yang benar-benar membuat tampilan digitasi nya itu hampir menyerupai bangunan aslinya jadi teman-teman bisa searching juga disini kalau misalnya teman-teman mau cari wilayah apa misalnya saya mau cari wilayah semarang oke nanti teman-teman mungkin bisa coba sendiri daripada saya buang buah nah ini teman-teman bisa melihat teman-teman bisa coba sendiri lah ya kemudian balik lagi ke PPT nah bagi yang penasaran saya akan sedikit membahas tentang cara membuat 3D building kita bisa menggunakan GSM dan SketchUp nah GSM sendiri adalah editor 2 dimensi yang jelas-jelas butuh bantuan plugin yang bernama Kenji 3D ini untuk menampilkan panel baru yang apa ya yang menampilkan bidang 3 dimensi jadi ketika kita digitasi di editor 2 dimensi kita bisa lihat hasil digitasi yang kita dalam bentuk 3 dimensi di panel yang sebelah kanan atas ini kemudian yang kedua adalah SketchUp SketchUp ini sudah jelas bahwa SketchUp adalah editor 3 dimensi hanya saja perlu plugin SketchOSM untuk menyambungkan ke server OSM jadi ketika kita bikin bangunan di SketchUp kita bisa upload langsung ke server OSM seperti itu untuk JOSM seperti ini contohnya pada bangunan yang ini kita kan bikinnya pasti hanya digitasi dalam bentuk 2 dimensi kan nah inilah fungsi 3D Genji yang menampilkan layar ketika kita membuat suatu 3D building akan ada ini teman-teman jika lihat ini ada titik warna merah ini adalah kamera dari 3D Genji jadi ketika kita arahkan ke depan ke belakang ke samping dan ke kiri maka layarnya akan mengikuti jadi kita bisa melihat detail dari bangunan yang kita buat nah disini inilah yang saya sebut dengan struktur data yang detail jadi untuk satu part aja jadi ini itu hanya beberapa struktur data ini hanya mewakili satu building part aja jadi mungkin building part yang ini atau yang ini makanya masih jarang atau masih banyak bangunan yang normal bukan yang sedikit rumit tapi kita juga bisa bikin sederhana ketika kita menambahkan misalnya hanya roof shape roof orientation itu biar ketika kita mengimport data itu atapnya nggak data jadi atapnya bisa rumah bisa sekitiga gitu-gitu kemudian beralih ke sketch up menggunakan sketch OSM jadi disini kita jika menggunakan sketch OSM kita akan mencari lokasi kemudian kita mendapatkan cipranya kemudian kita mendigitasi menurut saya disini lebih mudah tapi struktur datanya tidak selengkap GOSM karena terbatas mungkin disini hanya roof color roof shape jadi lebih ke roofnya kemudian saya juga nggak merekomendasikan karena sketch up bukan open source jadi teman-teman kalau mau coba saya palingan pakai trial gitu ya terus kita akan beralih ke 3D map ini bisa dimanfaatkan untuk apa nah pemanfaatan 3D map disini bisa membuat video art map art bisa membuat game dan 3D printing model untuk membuat video art teman-teman bisa cari atau nanti bisa klik aja video disini karena durasi jadi saya tidak bisa tidak bisa menontonkan videonya terus untuk membuat game nah mungkin teman-teman cukup familiar dengan Pokemon Go nah Pokemon Go disini dia menggunakan 3D mapping atau 3D building yang sederhana untuk gamenya jadi teman-teman kalau yang pernah main barangkali yang pernah main itu disitu terlihat ada bangunan 3 dimensi walaupun tidak dibikin tinggi ya tapi itu adalah 3D mapping atau 3D building dan disini juga ada linknya emang sudah ada claim dari Miatic atau dari Pokemon Go sendiri kalau memang mereka menggunakan data OSM selanjutnya ini ada Minecraft kalau saya nggak salah kemudian yang pesawat ini adalah Flight Gear ini pada tahun 2011 game flight gear 2011 kalau saya nggak salah kemudian yang di bawah ini yang cukup bagus dan menurut saya wah sekali itu juga game yang sama sama seperti ini flight gear cuman ini flight gear yang tahun 2020 jadi emang perbedaannya cukup jauh lalu yang mobil-mobil yang ada gambar monyetnya ini super takar itu juga menggunakan 3D building dan 3D mapping dan ini gamenya diproduksi dengan menggunakan software blender jadi teman-teman saya ulangi lagi walaupun blender itu open source tapi banyak profesional dalam bidangnya itu menggunakan blender dalam membuat game dalam membuat film animasi jadi teman-teman kalau ingin mempelajari blender lebih dalam mungkin 5 menit lagi ini akan sering digunakan ketika printing 3 dimensi itu sudah menjadi hal umum berikutnya adalah map art map art di sini mungkin teman-teman yang mengikuti webinar sebelumnya yang dimana tidak lain tidak bukan adalah mas anjar sebagai materinya dia membuat map art dari data OSM tapi yang beliau gunakan adalah data 2 dimensi sedangkan di sini saya lupa nama senimanya Louis siapa dia menggunakan data 3D mapping ini sebagai map art itu mungkin cukup dari saya apalagi jika ada banyak kesalahan dari saya dalam penyampaian saya mohon maaf dan sebelum saya kembalikan kepada mas anjar buat teman-teman yang cukup tertarik praktek atau ingin mencoba sendiri saya sudah menyiapkan 2 video tutorial saya juga sudah menyiapkan di situ sudah ada software blendernya dan 2 plugin yang tadi saya sebutkan teman-teman bisa langsung aja mencatat linknya jadi nanti bisa mampir untuk mendownload semua itu pada link tersebut oke dari saya cukup saya ucapkan lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada mas anjar oke terima kasih keren banget materinya untuk 3D mapping ini ya langsung aja kita masuk ke sesi berikutnya apabila teman-teman masih ada yang punya pertanyaan silahkan buka link yang kita kirimkan di kolom chat disitu teman-teman bisa mengisi pertanyaan jika punya pertanyaan yang ini ditanyakan pada untuk materi hari ini dan sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk karena terbatasan waktu mungkin terbatas juga pertanyaan yang akan saya berikan ke mas Fiki untuk dibacakan baik pertanyaan pertama mas Fiki siap menjawabnya ya ya baik pertanyaan pertama apakah seluruh bangunan yang dipetakan di OSM bisa ditampilkan secara tiga dimensi atau perlu penambahan tektor tentu silahkan mas Fiki terima kasih mas untuk semua data bangunan yang sudah terketakan pada data OSM itu bisa dijadikan 3D mapping jadi walaupun teman-teman hanya informasi tagnya misalnya hanya building yes itu biasanya sudah bisa dijadikan secara otomatis menjadi tampilan tiga dimensi untuk struktur data khusus itu mungkin lebih ke detailing dari bangunan tersebut jika teman-teman ingin data bangunan teman-teman yang di import itu nanti detail teman-teman wajib memperbaiki datanya di OSM dan teman-teman bisa mempelajarinya itu di wiki OSM mungkin itu dari saya semoga menjawab terima kasih terima kasih jadi jawabannya bisa ya dan emang semua data itu bisa dimasukkan di 3D mapping ini data OSM tadi ya pertanyaan selanjutnya apakah bisa menginput dan mengindik data ketinggian bangunan dalam format shapefile atau SHP ke dalam aplikasi blender saya belum pernah mencoba tapi saya pernah melihatnya di youtube bahwa itu bisa dilakukan jadi ketika kita mengimport tadi kita kan tadi sudah mengimport dan itu ketinggiannya sudah sudah dari servernya ibaratnya tinggi pendeknya itu kan biasanya sudah dari informasi struktur datanya misalnya dari building levelnya dan heightnya biasanya nah untuk menambahkan atau mungkin mengedit ibaratnya mengedit biar lebih dengan keperluan apapun biasanya kalau untuk keperluan gaming itu sangat banyak profesional kalau teman-teman di youtube itu mengedit jelas mengedit data OSM untuk keperluan yang diinginkan jadi jawaban saya bisa dan itu tidak merubah data asli OSM di servernya semoga menjawab mungkin ada tambahan dari mas penjar silahkan jadi kalau blender sendiri memang pada dasarnya seperti mas wiki bilang ada plugin yang namanya plugin itu bisa custom macam-macam kita tinggal download dan untuk shapefile sendiri bisa memang di import ke blender untuk selanjutnya teman-teman disini bisa google atau youtube sana ada semua tapi jawabannya bisa baik pertanyaan selanjutnya adalah ini mungkin agak sedikit aplikatif dari potensi pengaplikasiannya di masyarakat yang aplikatif seperti apa saja kira-kira mungkin akan saya bantu jawab sedikit untuk potensi pengaplikasian 3D mapping atau 3D modeling ini karena memang dulu saya pernah melakukannya juga di masyarakat jadi lebih ke bagaimana kita membangun sens spatial ke masyarakat karena masyarakat itu kebanyakan menurut pengalaman saya itu kurang paham kalau melihat peta gitu mungkin untuk beberapa orang mungkin paham khususnya orang-orang yang mungkin gula geografi yang pastinya tapi kalau untuk masyarakat awam kalau misalkan kita ke masyarakat entah itu survei atau pengabin masyarakat itu cukup sulit masyarakat untuk mengamati peta tapi kalau kita kasih model 3D mereka mulai kayak terbayang gitu jadi itu sangat bermanfaat untuk bagaimana membangun sens spasial di tengah masyarakat agar mereka paham apa yang kita tujuan kita melakukan studi di area itu bisa juga untuk kadang digunakan untuk simulasi aliran banjir ataupun aliran drain ase karena di blender sangat ada fitur simulasi aliran air sangat real bentuknya simulasi yang juga sangat real dan itu kira-kira yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini mungkin masih ada pengalaman juga terkait dengan bagaimana pengaplikasi terindemui untuk masyarakat mungkin cukup semua yang dipaparkan sama mas Anjar tadi sudah mewakili jawaban saya juga terima kasih buat mas Anjar oke kita lanjut ya pertanyaan berikutnya dari apakah bisa edit dengan minim koneksi internet kan gimana bisa edit dengan minim koneksi internet koneksi internet dari yang saya tahu karena koneksi saya juga cukup apa ya cukup bermasalah tapi setahu saya enggak kecuali emang teman-teman melakukan download data atau memilih wilayah lokasi yang tadi yang menggunakan base map lebih mungkin lebih ke performa laptop yang akan lemot jelas akan panas akan lemot karena spesifikasinya blender sendiri sudah saya sebutkan tadi bahwa ini sering digunakan untuk para profesional jadi mungkin spesifikasinya emang cukup tinggi tapi kalau internet menurut saya masih aman-aman aja hanya spesifikasi laptop aja yang perlu diperhatikan untuk software blender ini mungkin ada tambahan dari mas Anja boleh kalau internet sebenarnya kayak tidak begitu diperlukan tapi ada beberapa step yang emang butuh koneksi cuma tidak sepanjang step itu tapi ada beberapa step 1 atau 2 disini ada ternyata sudah ada Kang Ferdian Budi mengangkat tangan di Zoom kita mungkin silakan akan saya untuk bertanya langsung silakan terima kasih ini lumayan bagus ya yang saya tanyakan itu saya juga sedang melakukan proyek tentang mitigasi bencana tentang tsunami namun dari terbaru tentang jurnalnya itu masih modelnya adalah berapa ketinggian tsunami hingga sampai ke daratan lalu nanti pakai data dam berdasarkan input ketinggian lalu kecepatan tsunami itu dikurangi dengan penggunaan lahannya jika ada misal ada bangunan ada pertanian ada permukiman itu nanti digitasi mengurangi dari nilai dari tsunami itu lah kalau menggunakan blender ini apakah bisa dibuat 3D-nya gitu saya pikir jika bisa itu juga bisa menentukan kemana daerah evakuasi yang cepat gitu terima kasih baik silahkan Maksiki mungkin saya tidak terlalu paham tentang teknisnya karena saya sendiri belum pernah mencoba 3D building ini untuk keperluan kebencanaan mungkin kedepannya bahkan mungkin masnya yang jadi pertama kali kalau emang berhasil melakukan pemetaan 3D building untuk kebencanaan nah tapi dari saya sendiri kalau dilihat dari segi dari segi blendernya sendiri cukup lengkap untuk data yang bisa diimport dari blender menggunakan plugin itu mungkin masnya lebih eksplore pluginnya jadi kalau blendernya sendiri sudah pasti bisa untuk membuat animasi itu apalagi untuk pergerakan air segala macam di blender sangat bisa untuk membuat pergerakan air cuman untuk data-datanya input datanya segala macam nya itu perlu biasanya perlu plugin tambahan jadi bukan plugin yang sudah ada tapi biasanya itu tugas dari mas Ferdian buat searching lagi untuk plugin apa yang paling cocok untuk misalnya kebencanaan ini mungkin bisa dipadukan dengan blender cheese tadi blender master cheese tadi pluginnya kalau dari saya mungkin dari mas Anjar ada yang mau ditambahkan mungkin seperti mas Ferdian bilang tadi jadi mau coba uji simulasi tsunami di blender itu benar bisa yang masih dibilang yang jelas tadi data yang dibutuhkan apa yang pertama kalau yang pasti kita butuh bagaimana bentuk exposure kita bisa dapatkan dari WSM yang pasti entah itu bangunan fasilitas dan sebagainya sampai dengan jalan untuk kondisi damnya ataupun penampakan tradingnya itu memang jauh ini yang saya tahu dan mas dari langsung dari plugin blender plugin blender tadi karena dia otomatis mengenerate bagaimana penampakan elevasinya dan untuk yang simulasi airnya mulai dari kecepatan proses dia ada variable-variable dinding bahan padat dan lain sebagainya itu blender sudah lengkap dan kompleks jadi bisa diatur kecepatannya berapa meter per second disitu ada variable misalkan disitu bentuk masanya itu entah padat batu material bangunan dan lain sebagainya jadi dia udah include semua dan tinggal kita ngatur-ngatur aja itu pun kalau gak salah udah ada di youtube ada yang pernah upload tapi masih sangat sederhana dia coba bikin simulasi tsunami di kotak itu dan gedung-gedung yang tinggi dan itu ada kalau gak salah di youtube videonya tapi yang jelas gambarannya seperti itu tadi kita butuh data exposure dari USM terus butuh data DEM itu bisa ada yang bilang semuanya dari plug yang pun bisa import sendiri dan yang ketiga kita butuh mengetahui cara gimana memasukkan data-data untuk simulasi mulai dari variable kecepatan material-material bangunan yang dilewati oleh air itu dan sebagai kecepatan kepinggian ya kira-kira gitu mas Ferdiemnya yang bisa kami bantu jawab ya terima kasih jadi tapi kalau misal apa namanya dari pengolahan entah argis ataupun quantum cheese itu kan juga ada hasil nantinya juga ada zonasi jika terjadi dibobotkan gitu nah ketika itu di import ke blendernya itu bisa gak hasil analisisnya gitu dikoneksikan tergantung kita mau import apanya apakah yang area zonasinya berarti area zonasinya yang mau di import zonasi yang nanti terkena dampak banjir bisa bisa saja yang jelas itu kan formatnya tinggal kita tentukan misalnya sepkal apakah tinggal di import nanti kita bisa tinggal tentukan area zonasi yang di blender itu intinya kita tinggal kalau area zonasi itu kan artinya punya batas delineasi kan nah batasnya itu tinggal kita atur saja di blender kita kasih area of interest-nya kita tutup area itu artinya cuma area itu nanti bakal dimasuki air atau simulasi air atau intinya bisa tapi tinggal kita atur saja dimana proses delineasi areanya sampai dengan ngatur-ngatur tools-tools di blender cukup komples memang tapi blender itu kalau kata yang pakai itu apa ya udah gratis terus apa ya pokoknya sangat luar biasa kalau misalkan itu tiba-tiba jadi berbayar mereka bakal kalau perlu bayar pakai blender nggak apa-apa nggak mau pakai aplikasi lain gitu ya mas terima kasih cukup jelas oke sama-sama terima kasih mas tadi kalau nggak salah ada yang rest hand lagi coba mungkin yang mengeraskan sebelum saya bacakan pertanyaan di form kita masih ada tadi dari mas rahmat ajis mungkin tadi saya lihat ada rest hand sebelum diturunkan tadi silahkan kalau tidak ada mungkin langsung lanjut ke ini mas yang di oke kita lanjut pertanyaan dari slide dulu baik saya langsung aja ke yang saya lihat pertanyaan sekarang mas Fiki kalau tanpa edit-edit OSM apa bisa langsung pakai software ini software ini itu maksudnya blender silahkan dijawab mas Fiki bisa jadi sesuai step by step tadi kan saya membahas OSM kan ketika 3D building ya ketika 3D mapping kan pure saya tidak otak-atik data OSM saya hanya menggunakan 3 step itu bahkan untuk meng-download data OSM nya pun saya hanya saya tidak menggunakan secara manual dengan code export atau overpass kan saya bisa langsung import dari blendernya itu jadi menurut saya sangat simple dan sangat membantu sekali ketika teman-teman nanti ingin mencoba silahkan mungkin dari saya kan tadi rekomendasinya pakai yang blender G tapi kan di link tadi saya sudah menyediakan dua dan itu silahkan teman-teman coba dan silahkan teman-teman explore mana yang lebih mudah buat teman-teman sekalian semoga menjawab mungkin ada tambahan dari mas intinya bisa langsung edit tanpa perlu otak-atik kawasan tapi tambahan juga siapa tahu udah betul betul gitu oke lanjut ke pertanyaan berikutnya kita masih punya sekitar 8 menit sebelum kita tutup ada dari namanya Nurul kira-kira bagian tersulit itu yang mana bang silahkan mas kita ingin memodifikasi entah itu bangunannya atau dari segi lainnya seperti datangnya cahaya matahari yang menurut saya ketika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus yang ibaratnya menyerupai bentuk aslinya itu teman-teman ya butuh lebih butuh apa ya butuh kerja keras lebih lah buat misalnya bangunan itu bentuknya atasnya misalnya kayak monas monas itu biasanya paling cuma ada kotak pertama dan kotak kedua yang lurus nah itu teman-teman ingin membuatnya lebih real ya teman-teman harus kotak-atik di software blendernya untuk lebih detailingnya seperti itu dari saya semoga menjawab mungkin ada tambahan dari mas sanjar ya cukup oh ya ini tadi ada pertanyaan terkait dengan masih sama kayak yang tadi koneksi internet sebenarnya ini ada lagi yang nanya terkait dengan kira-kira kemampuan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat 3D map apakah butuh internet yang kenceng tadi udah terjawabkan satu lagi itu apakah butuh kemampuan PC atau VGA card yang mempengaruhi kartu VGA kira-kira ngaruh nggak iya itu jelas ngaruh ya karena emang ini kan walaupun open source ini bahkan dipakai oleh perusahaan gaming yang cukup terkenal teman-teman bisa cari sendiri gamer gaming apa perusahaan game apa aja yang menggunakan blender sebagai itu jadi laptop saya ini memiliki spesifikasi yang cukup baik hanya saja untuk blender untuk blender sendiri itu baru termasuk yang cukup jadi bukan yang direkomendasikan teman-teman bisa lihat langsung di blender foundation jadi bisa masuk aja ke websitenya blender disitu dijelaskan mana yang cukup mana yang nggak rekomendasi dan mana yang sangat sesuai untuk software blender tersebut spesifikasinya seperti itu semoga menjawab terima kasih ya untuk gambaran aja untuk laptop saya sendiri itu kurangnya 8 pakai Core i7 PGA-nya Radeon Graphic itu kalau buka blender kira-kira mungkin sejaman lebih dikit itu udah cukup panas tapi kalau untuk proses lancar kalau blender itu apalagi kita bikin 3D map tadi kurang lebih lancar cuman emang ada beberapa step yang butuh internet itu ada agak ngelot kira-kira kalau ada yang cukup besar sekitar ada sampai 30 menit ngelot tapi tetap bisa mungkin untuk 8 mungkin 8 juga masih bisa tapi yang jelas itu tadi baru-baru kalau mungkin bagus mungkin gede kapasitas kegiatannya makin bagus dan kalau untuk yang maksimal itu kalau bisa minimal minimal itu sebentar 16 ya mas hari ada ada sepatah kata mas hari seperti aniknya kita lanjut kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi ada beberapa kita masih punya sekitar 4 menit baik ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit oh ya bagaimana aplikasi foto udara drone dengan metode 3D mapping dalam memaksimalkan pemakaian data WS jadi hubungan foto udara foto udara drone dengan pemakaian data WSM silahkan pikir ini kalau gak salah kita pernah dulu ada yang share siapa ya pakai agi agi soft kalau gak salah mungkin waktu itu kita pernah mencoba ya dengan foto udara dan itu tapi waktu itu tidak digunakan untuk 3D building tidak digunakan untuk 3D mapping hanya saja dengan menggunakan foto udara itu hanya membuat kita mendigitasi bangunan lebih detail jadi mungkin kalau kita pakai citra biasa kayak mungkin dari penampakan roofnya dari penampakan atapnya kita gak tahu bentuknya segitiga atau apa dari kita gak tahu apa tapi ketika kita menggunakan foto udara itu maka karena citranya lebih jelas lebih bagus kita bisa membuat 3D building kita bisa mendigit 3D building yang jauh lebih bagus daripada citra biasa harusnya seperti itu kalau dari saya itu mungkin ada tambahan dari Mas Anjar pinknya Mas Anjar warna merah mungkin Mas Dido mau ambil alih iya mungkin karena sudah 428 kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita akhiri sesi ini ada pertanyaan dari Anonymous ini gak ada namanya jadi dia bertanya apakah memungkinkan untuk bisa di print di printer 3 dimensi untuk semua layout ini jawabannya bisa teman-teman juga bisa cari di Youtube ada juga Youtuber yang menggunakan software Blender untuk dia menggunakan dia membuat 3D mapping melalui Blender kemudian di printer kebetulan emang kontennya dia tentang printing 3 dimensi jadi dia bikin kayak city map gitu kayak city map 3D model gitu jadi jawabannya iya bisa ketika memiliki teknologi 3D printing itu oke terima kasih atas jawabannya yang sangat menarik dan materi hari ini yang membuat kita sangat tergugah untuk lebih mengeksplorasi materi hari ini terkait dengan 3D mapping baik waktu sudah di penghujung saya ucapkan saya dan teman-teman PLM mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang setia dari teman-teman semua untuk hadir di webinar kita sehari ketiga hari ini dan jangan lupa nantikan webinar-webinar ada PYS seri-seri berikutnya selalu pantengin sosial media kita instagram twitter dan lain sebagainya ya mungkin itu saja apabila ada salah-salah kata dari saya sebagai host hari ini mohon dimaafkan sampai jumpa lagi di webinar berikutnya dan selamat sore dan happy weekend ya terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih mas Vicky atas ilmunya terima kasih semua terima kasih mas Vicky dan Anjar juga di selamat menikmati happy weekend bye assalamualaikum walaikumsalam salam